Oke kita lihat dulu kesana ini ada sapinya ini jadi sapi mahal ya Pak limousin ya ya limousin waduh luar biasa limousin nih ini kalau untuk sapi seperti ini oh tiap hari harus harus nyari pakan ya ada juga bang pakannya ada bangpakan ya yang baru lahir ya ya baru lahir ya hanya banyak buah-buahan tapi juga ada kolam ikannya terus juga ada unggas sempat pelihara unggas juga banyak yang paling banyak pernah pelihara berapa ekor Pak kalau apa itu unggas sampai 800 sempat 800 ya di ukuran seperti ini kandang yang jamur sebelah nih kandang ayam semuanya ayam potong kemarin ayam telur yang ayam Arap tuh ada banyak usaha dan itu bisa menjadi sumber penghasilan gitu Pak ya Pak Mursit eh kalau boleh tahu Pak Mursit sendiri awalnya dulu Oh bukan awalnya dulu asalnya dari daerah lain atau memang warga bulungan saya aslinya Jawa cuma dari tahun 75 sudah kemari ini mengikut Bapak angkatan tentara Oh Assalamualaikum Waalaikumsalam bersama Pak Asek dan juga pemilik lahan atau pemilik beliau namanya Pak Mursit Pak Mursit gimana kabar Pak Mursit Alhamdulillah sehat-sehat ya jadi saya melihat dari depan ini kandangnya sudah sangat representatif ini sudah sangat bagus boleh dicerita Pak latar belakang kemudian tertarik untuk memelihara kambing Mbak Iya ini Pak masa pensiun ini anaknya karena ada yang kuliah di Malang kan kebetulan ini pandemi jadi ini membuka kandang kambing atau memelihara kambing dan ada juga ternak sapi ada juga ternak jamur Wah lengkap Pak ya berarti sebelum persiapan untuk kandang kambing atau berinisiatif untuk memelihara kandang kambing Bapak sebenarnya sudah mempersiapkan poten apa sudah sudah mengusahakan tanaman tanaman apa usaha-usaha lain seperti itu Pak ya sudah mengupayakan usaha lain seperti sapi yang sebelah sini ya Wah sudah ada sapinya ya terus juga sudah ada budidaya jamur jamur ya di sini atau di mana Pak disini di depan kita boleh jalan-jalan dulu kesana ya Oh nanti jadi untuk sementara ini kita mau meliput usaha Bapak di sini ya Pak ya jadi Bapak sudah mengupayakan beberapa usaha nah kali ini beternak kambing apa yang memotivasi Bapak kebetulan ini ada anak yang mau pelihara jadi saya dorong kan anaknya nih sementara ini mau kuliah sudah kuliah tinggal wisudah ini ada di Malang nah nah kebetulan ini ini ada pendampingnya juga Pak Anuni ya Pak Asya nah dia ini yang akan menyempat kambingnya yang mensupport kambingnya ya sistem gaduh itu Pak ya sistem gaduh ya rencana kalau special sudah datang baru kambingnya baik begini jadi saya ini saya mau jelaskan bahwa beliau ini adalah pensiunan dari pegawai negeri sipil sudah pensiun jadi sama anak beliau yang paling bungsu Mas Paisal jadi sudah sekolah di Universitas Muhammadiyah Malang sudah lulus tinggal wisuda nah masuk masa pandemi kemarin anak beliau yang sekolah di jurusan pertanian pulang ke Kampung Halaman mengaplikasikan ilmu yang dia dapat di bangku Universitas menanam jamur tiram kemudian beternak sapi ya kan Nah setelah mendengar kabar bahwa buluan Mandiri Farm beternak kambing jenis krosbur anak beliau tertarik ingin beternak dengan pola kemitraan nah mereka buat kandang ini kandangnya sangat luar biasa ya sudah sangat-sangat menuhi standar kesehatan ternak kambing dimana kandangnya tinggi kemudian ini ada penampungan urin ini luar biasa penampungan urin dan penampungan kohe maka nantinya saya yakin dan percaya bahwa kambing-kambing sini nanti akan sehat nah di akhir bulan Januari ini nanti kami akan mulai mengirim lima ekor betina dan dalam satu ekor pejantan kita lihat dalam 12 bulan kalau pemberaannya bagus maka kita akan support lagi tambah lima ekor lagi jadi akan ada 10 ekor yang betina disini satu pejantan dan beliau nanti akan memprogramkan untuk menambah dengan populasi sendiri lagi kambing-kambingnya supaya pejantan nanti tidak nganggur karena pejantan tuh satu pejantan bisa 20 ekor betina ya kan beliau akan menambah populasi lagi mencari bibit-bibit unggul kambing betinanya supaya bisa nanti dikembang biakan di kandang ini kalau saya lihat posisi kandang ini ini bisa menampung sekitar 40 ekor nantinya berapa ini berapa kali berapa ini 8-8 ini minimal bisa 32 32 sampai 40 ekor kambing nanti akan bisa diisi disini nah kita akan uji coba dulu karena Mas Paisal sendiri punya punya keinginan ingin jadi seorang wira usaha jadi ingin birwira usaha kita sudah buktikan selama lulus dan ada waktu luang pulang ke kampung halaman membuat jamur ya bumbu didayakan jamur tiram kemudian usaha peternakan sapinya juga luar biasa berkembang nih kambing apa sapi-sapi yang jenis unggul ini yang dipelihara dan sekarang akan beternak kambing kita mensupport sebagai seorang anak milenial ya karena umurnya Paisal itu baru 21 tahun ya ya umur 21 tahun itu sangat potensi sekali kita jadikan demplot percontohan anak-anak milenial agar dapat beternak kambing dan bisa mengajak teman-temannya untuk beri usaha di sektor pertanakan kambing nah ini sejalan sekali dengan program pemerintah kabupaten bulungan bapak bupati wakil bupati kita ingin suasembada sektor kambing anu daging dan program bapak gubernur wakil gubernur Kalimantan Utara agar kita suasembada di sektor daging dan yang paling utama kita barusan yang akan mendengar di awal tahun 2022 ini pemerintah pusat melalui dinas pertanian peternakan kementan itu akan mencanangkan tahun 2002 sebagai tahun peternakan nah kita sudah memulai disini semoga nanti dari pihak pemerintah pusat pemerintah provinsi dan kabupaten bisa mensupport lebih lagi agar program peternakan di bulungan ini ini benar-benar boleh menjadi sebuah peternakan yang diandalkan demikian salam peternakan maju mandiri modern mantap yang sudah disampaikan oleh Pak Ase ya oke baik terima kasih Pak Ase kita ngobrol lanjut lagi ya sama bapaknya ya baik kita lanjut lagi ngobrol dengan Pak Marsit Marsit ya Pak Marsit jadi lahan atau kadang sebesar ini kalau boleh sedikit bocoran berapa Pak biayanya untuk pembuatannya ya kurang lebih 20 20 juta Pak ya tapi dikerjakan sendiri ya dikerjakan sendiri oh begitu jadi mungkin kalau misalnya tidak dikerjakan sendiri mungkin ada sekitar 25 juta lah 25 lah seperti itu ya sampai 10 lah tambahnya jadi yang kerjakan sendiri Bapak sendiri kah atau ya ada saya penyakonakan sama Marsit oh gitu jadi bagus sekali sih memang ya jadi untuk kandang untuk penutupnya itu pakai engsel gitu Pak ya ya ada engselnya ya konsepnya dia ngisinya dari belakang ya boleh juga ditaruh di depan ini nanti untuk masukkan ternaknya baik jadi ada bisa lewat depan bisa lewat belakang untuk masuk kandangnya jadi ketika misalnya mau dijual itu tidak sulit ya Pak iya iya yang paling penting Pak adalah satu yang saya suka bang pakannya sudah siap bang pakannya sebelumnya ini ditanam tanaman berbagai macam tanaman aneka untuk sumber pakan oh gitu rumput pacong itu di depan sana sudah nyemai indigo vera sama kaliandra oh gitu dan dia ada lahan dua lagi yang sudah ditanami rumput pacong jadi saya tidak khawatir ternak ternak sini tidak akan mati keleparan baik baik Pak jadi sudah memang dipersiapkan begitu matang Pak ya ternyata di depan tadi sudah ada nursery stationnya baik Pak kita boleh lihat apa yang sudah diusahakan sebelumnya ya ada sapinya gitu jadi kita tidak khawatir bahwa sebenarnya Bapak sudah mengupayakan peternakan yang modern dan tentu untuk seperti kambing saja sudah pasti nanti akan jauh lebih berhasil seperti itu Pak ya oke kita lihat dulu kesana ini ada sapinya ini jadi sapi mahal nih Pak limousin ya ya limousin waduh luar biasa ini kalau untuk sapi seperti ini tiap hari harus harus nyari pakan Pak ya ya ada juga bang pakannya di oh ada bang pakannya iya bang pakannya iya bang pakannya ini yang baru lahir ya iya baru lahir ya iya baru lahir sebagai survivor iya itu susunya itu juga bisa dikonsumsi manusia kan Pak ya iya bisa bisa ya pernah dicoba Pak belum oh iya kasihan sapinya nanti kasihan anaknya nanti ya ini Pak 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 ini pacong semua ya wah ini super sekali pacongnya dan di lahan duanya juga sudah ditanam Pak Mursyid kalau boleh tahu Bapak kemarin masuk di lokasinya apakah beli atau ikut punya sendiri punya sendiri ya buka memang ini rambutannya sudah waktunya panen ini Pak saya jadi gagal fokus ini Pak rambutannya itu jadi rambutan koyakan ya Pak ya koyakan oke jadi terus kebelakang ini berapa meter Pak Bapak tanamin pacong Pak ini mungkin ada lebih sekitar lima puluhan lebih meter lima puluhan lebih ya ya lebih oke saya khawatir soal ini Pak adanya sapi dan kambing apakah sejauh ini tidak ada kendala Pak kalau seperti itu Pak saya pikir tidak kenapa karena lahan untuk kandang sapi itu berjarak sekitar lebih dari 8 meter jadi itu untuk urinnya nanti nggak akan mempengaruhi kambing-kambing ya yang jelas jangan berdekatan lah ya kan ini sudah kita arahkan kemarin buat kandang agak jauh dari kandang sapi dan itu sudah dilaksanakan ya saya pikir aman itu aman ya ya jadi kita nggak perlu khawatir soal apa namanya integrasi antara kandang kambing kandang sapi karena tidak terlalu berdekatan Pak ya ini pacung-pacungnya sudah ditanam ini pacung-pacungnya sudah ditanam baik sobat survivor dan sedang terus dikembangkan Pak ya pacungnya sedang ditanam terus ditanam terus ini yang baru tanam lagi baru tanam itu yang kemarin manen sebelah sana ini lahan kosong dimanfaatkan sudah luas-luasnya kebelakang itu ada cabainya Bapak juga ya ya ada itu cabai jenis apa Pak kalau bisa lebih tinggi cabainya daripada badan Bapak ini tinggi sekali cabai ya fakultas pertanian oh gitu jadi Pak Mursit ini kebetulan fakultas pertanian jadi mengembangkan berbagai tanaman memang disini salah satunya cabai dalam sistem pot seperti ini ini sudah berapa tahun Pak? akhirnya sudah menyerah nih Pak ya sudah ada hampir 2 tahun sudah 2 sudah 2 tahun cabainya sobat survivor sudah berapa banyak yang dipanen dari cabai ini luar biasa kita masih kesana dan melihat ada apa disana sobat survivor oh iya jamur tiram itu Pak ya iya hmm oke sobat survivor ternyata beliau juga mengembangkan jamur tiram disini sudah ada yang mulai tumbuhkan Pak jamurnya atau gimana Pak? mau tanam lagi nih Pak mau ditanamkan semua Pak ya semua lahan-lahan yang masih kosong ditanamkan semua luar biasa Pak Mursit di usia berapa sekarang Pak? gak sama anak beliau iya iya Muhammad Paisal lagi menunggu jadwal sudah jadi harus ke Malang ya iya kalau enggak sama Paisal ini iya iya wah ini luar biasa kita akan melihat jadi benar-benar integrated farming ini ada kolamnya juga tadi ada kolam Pak Mursit kita melihat disini ada jamurnya jamurnya ini sedang persiapan media ya iya oh ini sudah ada jamurnya disini Pak ya sudah mulai wah dan permintaan untuk jamur sini sangat tinggi sekali ya Pak ya iya 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 betul sobat survivor nah ini seperti ini sudah waktunya panen kah atau gimana nih Pak? iya belum besok baru oh besok ya iya sekali panen biasanya berdapat berapa gram Pak? ada sampai sekilo juga sekilo Pak ya dan masih baru belajarkan ini nanti kalau semua sudah keluar ya ya yang ini kan baru yang ini keluar baik luar biasa jadi ada banyak usaha dan itu bisa menjadi sumber penghasilan gitu Pak ya Pak Mursit kalau boleh tahu Pak Pak Mursit sendiri awalnya dulu bukan awalnya dulu asalnya dari daerah lain kah atau memang warga bulungan? saya aslinya Jawa cuma dari tahun 75 sudah kemari ikut Bapak Angkatan Tentara oh begitu ya aslinya Jawa cuma sudah membawur di Kabupaten Bulungan sejak tahun 75 sejak tahun 75 ya tahun transmigrasi di Gunung Putih itu 74 75 di sini ya berarti Bapak sudah sempat melihat masyarakat di sana kemarin Pak ya? iya sempat iya iya-iya ada lahan di sana Pak iya ada jamurnya banyak ini di sini ada kelihatan jamurnya cantik sekali Pak so beautiful ini jamurnya banyak sekali baik-baik Pak mungkin kita juga gak boleh terlalu lama dalam takutnya ter apa kontaminasi gitu Pak ya baik ini anaknya Bapak ini teman-temannya teman-temannya temannya anaknya Bapak ya baik Sobat Survivor kita lihat disini juga memang di lahan yang sebenarnya pada umumnya di Kabupaten Bulungan itu banyak yang punya lahan-lahan seperti ini tapi kalau saya perhatikan keunggulan dari Pak Morsit ini adalah memaksimalkan lahan-lahan ini menjadi produktif tidak hanya buah-buahan tapi juga ada kolam ikannya terus juga ada unggas sempat pelihara unggas juga Pak ya iya ada paling banyak pernah pelihara berapa ekor Pak kalau apa itu unggas sampai 800 Pak sempat 800 ya di ukuran seperti ini Pak kandang yang jamur sebelah ini kandang ayam suman ayam potong kemarin Pak ayam telur yang ayam arap tuh ayam arap itu dapat bibitnya dari mana kemarin Pak dari berau dari berau ya sampai saat ini masih bisa kah untuk pesan bibit dari sana enggak sudah nih pakum sudah kayaknya makanan mahal oh begitu makanan semakin mahal Pak ya makanan mahal jadi akhirnya Bapak lebih tertarik untuk mengembangkan iya kambing sama sapi kambing sama sapi baik jadi itulah memanfaatkan peluang bila satu peluang tertutup atau pintu satu tertutup masih ada pintu-pintu lain yang terbuka jadi ini adalah inspirasi untuk kita semua untuk tidak menyerah dari tahun 75 Pak Mursid sudah datang ke kebulungan dan mengembangkan berbagai macam usaha di sini dan bisa menginspirasi warga-warga transmigrasi yang ada di Kabupaten Bulungan Pak ya iya untuk tidak menyerah dengan keadaan gitu Pak ya iya kalau dari Jawa kemarin dari daerah mana Pak? Tulung Agung Tulung Agung? iya Jawa Timur oh dari Jawa Timur luar biasa dan kemudian Bapak di sini sempat bekerja sebagai PNS pegawai negeri sipil iya kemudian sudah pensiun dan menikmati masa pensiun itu sambil berupaya beternak beternak dan kebetulan anak Bapak juga ada yang iya dari perguruan tinggi jurusan pertanian itu Pak iya luar biasa ini kalau sudah panen ini udah gak tanggung-tanggung ini yang pesan biasanya pasti orang-orang pemerintahan Pak ya? iya iya teman-teman iya luar biasa ini ada kucingnya kok cantik banget sih Pak kayak keturunan gitu Pak ya? iya iya cantik banget kucingnya iya iya oh limusin iya kalau kendala untuk melihara apa namanya eh sapi ukuran besar seperti ini atau yang mewah seperti ini apa sih Pak? kendalanya itulah kalau musim hujan musim hujan kita kalau gak siap pakan nah itu yang kita iya kalau kita siap pakan gak ada kita susah gak ada kendala gak ada kendala tapi kalau Bapak sih masalah pakan itu selalu ada Pak ya? iya selalu siap iya menginspirasi untuk kita semuanya bahwa peluang itu selalu ada bagi mereka yang mau padahal ini di tengah kota di tengah kota Pak ya? iya nah memanfaatkan lahan untuk beternak untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat apalagi anak beliau memang seorang eh fakultas dari pertanian maka ilmunya langsung diterapkan di sini iya luar biasa di tengah kota dekat stadion dekat rumah sakit juga jadi bisa untuk apa namanya hasil peternakannya juga sangat sangat berpeluang baik Sobat Survivor terimakasih sudah menyimak video kami untuk kali ini kami sudah meliput Pak Mursit peternakannya pabudi daya jamurnya dan juga persiapan untuk tandang kambing demikian video kita terimakasih banyak Pak Mursit iya sama-sama oke makasih Pak terima kasih 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 terima kasih